Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masih di dalam jumlah yang pokok yaitu jumlah ismiah, muptadak, dan khobar ya kan kemudian ada satu pengembangan yaitu dari muptadak khobar itu dikembangkan dengan makna-makna yang ada pada kana dan saudaranya yaitu untuk kana sendiri yang bisa berfungsi untuk semua saudara-saudaranya jadi kenapa kok pakai kana kok ismu kana gitu bukan laisa dan saudaranya kok bukan madama dan saudaranya ya kan kok kana kenapa kok enggak laisa dan saudaranya gitu karena kana mewakili yang lain karena yang karena yang mengepalai makna-makna ini adalah kana gitu jadi kana bisa bermakna apa yang ada pada saudara-saudaranya kana yang mewakili makanya yang dipakai nama adalah kana ya kan gitu kok enggak isim lai kok enggak apa isim lai setan saudaranya kok enggak isim soro dan saudaranya gitu kan kok kana kan itu karena kana yang mewakili kana memang bisa bermakna sebagaimana makna-makna yang ada pada saudara-saudaranya ya itu ya khawatir berbahagia rohimani wa rohimat sekarang kita memasuki berarti siapa saja saudaranya kana kana itu berapa bersaudara pak heru berapa bersaudara kana itu dua atau tiga tiga berapa kana pak pinten banyak niku coba dihitung kana itu berapa bersaudara kanak itu apa lima atau enam bersaudara ya kan kana enam bersaudara ya toh gitu jadi kana itu enam bersaudara gitu saudaranya lima gitu saudaranya lima berarti dengan kana kan enam berarti kan enam bersaudara saudara ya saudara kana sekarang kita kenal saudara-saudara kana gitu yang pertama saudara kana untuk apa itu jamaah atau kit apa untuk menerangkan waktu atau kit ya kof ya kan waktu wak kota wak kota wak kota wak kitu tau kit tau kit ya kan tau kitan kalau penegasan ak kada yu ak kitu tau kitun ya kan tau kitan kan gitu tak kitan tau kitan kan gitu kalau ini wak kota yu wak kitu tau kitan ya tau kit ya gitu jadi untuk apa menerangkan wak waktu untuk menerangkan waktu ya yang baca dari belakang ini ikbal yang baca pertama yuk ikbal baca yuk akhwatu kana akhwatu kana akhwatu kana akhwatu kana Litauqiti Musmirotan Yang pertama adalah Litauqiti yaitu Asbaha Abha, Zullah, Amsa, Bata Sebagaimana Kana Semua saudaranya adalah Fi'lun Sebagaimana Kana sendiri Semua saudara Kana juga Fi'lun Jadi Asbaha Abha, Zullah Amsa, Bata Semuanya apa Fi'lun Mabin Fi'lun Fi'lun Mabin Ya Itu semua Fi'lun Mabin Mudorek kan Pak Heru Boten Asbaha Abha, Zullah Itu mudorek kan Asbaha Mudoreknya Af'ala 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 Yuf'ilu Yusbihu Terus Af'ala Af'ala Yudh'il Yudh'il Af'ala Af'ala berarti Amsa Yumsi Amsa Yumsi Terus satu lagi Bata ya Bata tinggal pilihannya apa Ya gitu Soeh Bata ya gitu Itu ya Itu untuk saudara Kana yang pertama Yang menerangkan waktu Asbaha Ya waktu subuh Adha waktu Dhuha Dhuha waktu Siang Amsa waktu Sore Bata waktu Malam Ya Mislu Contoh Asbahtu Ashajaratu Musmirotan Gitu kan Betul enggak Salah Oh Saya salah Kenapa saya salah Oh gitu Bukan Asbahtu Bukan Bukan tak mutakalim Saya gitu Biasanya saya Biasanya gitu Asbahtu gitu Hmm Bukan Kenapa bukan Kan Kan Asbahtu Saya pagi-pagi Waktu subuh Gitu Enggak nyambung Kenapa enggak nyambung Ya Disitu Sudah ada Ashajarah Sebagai isimnya Dan Musmirotan Sebagai Khabarnya Berarti taknya Bukan tak mutakalim Tapi taknya Tak Taknis Ya kan Nah gitu Harus canggih gitu Taknya tak Taknis Yaitu Kalau gundul Bisa Asbahtu Asbahta Asbahti Apalagi Asbahat Ya kan Komplit itu kan Komplit Jangan dihafalkan Tapi Dibagi rata Ya kan Bagi rata Orang pertama Asbahtu Ya kan Orang kedua Asbahta Asbahti Orang kedua Mudakar Asbahta Orang kedua Mudak Mu'anas Asbahti Orang ketiga Asbahat Ya kan Gitu Bagi rata aja Enak tau Enak Orang pertama Orang kedua Orang ketiga Komplit Tiga-tiga orang berapa Kan gitu Jangan Aku tak pakai Asbahtu Asbahat Bingung aku Gak usah bingung Yang adil aja Gitu loh Bagi rata aja Enak tau Bagi rata Orang pertama Entah Mudakar Entah Mu'anas Sama aja tau Apa itu Asbahtu Orang kedua Mudakar Asbahta Orang kedua Mu'anas Asbahti Orang ketiga Nah gitu aja Sudah Ya kan Selesai kan gitu Bagi rata aja Enak gampang kan gitu Jadi kita tuh Perciptnya bisa bagi rata Sebagaimana Kebutuhan kita Hidup itu Sepanjang Kehidupan kita tuh Kebutuhan yang pertama Apa Yang paling penting Tidak dolim Yang itu Yang penting Tidak dolim Bisa menempatkan Segala sesuatu Yang kita lalu Sepanjang kehidupan Apapun problemnya Bisa Menempatkan Pada tempatnya Itu yang paling penting Yang paling penting tuh Itu Itu lebih penting Yang makan dan minum Ya kan Abu siapa kamu namanya Ya kan gitu Ya Itu yang paling penting itu Kita tuh Dimana posisinya Apapun problemnya Kapanpun hidupnya Yang penting bisa mendudukkan Tidak dolim Kalau kamu bujang Ya bagaimana Jadi bujang Itu didudukkan Apa Erung mampu nikah Ya posok Gitu yang penting Gendolim Itu namanya Orang bujang itu Ya kan Nikah 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 gak harus puasa Tapi Wajib menafkai Anak istri Nanti gitu Ganti kewajiban lagi Udah nikah nanti Ya Kan gitu Ini tanya Ini udah pengalaman Kan gitu Itu gak harus Tempatnya Gak boleh dolim Kan gitu Soleh itu Apa Soleh itu patut Lumrah Pantes Iya Itu soleh Berarti hamba yang soleh itu apa Apa hamba yang soleh Apa patutnya hamba Menghamba Menghamba Pantesnya hamba Menghamba Kan gitu Pantesnya hamba Menghamba Menghamba keberdasan pencipta Kan gitu Ya kan Ya menghamba Gitu Pantesnya hamba Itu penting itu Kamu paham seperti itu Saya dulu pernah Waktu disini Tahun berapa Awal ukwah 2002 Saya pertama kali datang Mengawali ukwah Itu kan Belum ada rumah dulu Saya kontrak rumah Orang yang masih belum paham Apa ukwah Sehingga Masih banyak Perduga Kan gitu Orang masih macam-macam Ini orang macam apa Kan gak tahu Kan gitu kan Gak tahu Saya akhirnya Cari kontrak rumah itu Ketemu rumahnya Terus Saya ke PRT Iya kan Ke PRT itu Langsung Saya dibangkan ke PRT Start Nyuna punten Minta maaf Nanti Anda Mohon Jadi bunglon Jadi bunglon Bapak-bapak Silahkan warna Pondok Kalau di RT Saya Mohon warna RT Di sini Katanya Saya Dikituin Mohon ikuti Semua acara RT Di sini Jadi bunglon Saya Dikituin Sama RT Itu Saya Jawab Ya Pak Saya Itu Kita Hanya Hamba Pak Ya Saya Mau jadi Hamba Yang patut Saya Hamba Yang Lumrah Ya Kita Anulah Pantasnya Hamba Bagaimana Saya Gitu Saya Gitu Aja Satu Langan Panjang Itu Mana Hamba Itu Begitu Mananya Itu Soalnya Saya Mau yang Lumrah Mau yang Patut Mau yang Pantas Hamba Saya Siap Melaksanakan Itu Saya Gitu Aja Waktu itu Saya Gitu Ya Kan Langsung Paham Itu Bu Bu RT Loh Gitu Pak Makanya Pak Jadi Hamba Itu Harus Sholat Jadi Jadinya Mendaklay RT Jadinya Lepinya Dari Sholat Akhirnya Pertama Kali Saya Datang Silah Gitu Kata-kata Kata-kata Menerjemahkan Seolah Dengan Hamba Yang Lumrah Hamba Yang Patut Hamba Yang Pantos Gitu Gitu Jadi Kenangan Sejarah Panjang Ini Enaknya Orang Ngontrak Kayak Gini WRT Kayak Gitu Akhirnya Sekarang Sekarang Sudah 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 Hamba Yang Lumrah Lumrah Yang Menghamba Kepada Sang Pencipta Orang Yang Lumrah Saya Disuruh Lumrah Saya Mau Lumrah Hamba Saya Bagus Lumrah Hamba Kita Hamba Kan Gitu Kita Kan Hamba Di Pondok Buminya Allah Di Masyarakat RT Allah Bumi Juga Semua Harus Hamba Yang Lumrah Hamba Yang Pantes Lumrah Yang Hamba Patutnya Hamba Gimana Gitu Gitu Aja Enak Seperti Itu Kita Paham Hakekat Gitu Hakekat Ya Kamu Seringin Jamai Berbahagia Yang Dirahmati Olehnya Subhanahu Wata'ala Ya Yang Pertama Apa Tadi Menterangkan Wakt Waktu Ya Jadi Kita Jadi Orang Tidak Ndolim Ya Kan Tidak Ndolim Jadi Orang Yang Yang Di Semua Waktu Di Semua Tempat Di Semua Kesempatan Bisa Mendudukkan Yang Tepat Ya Kan Tidak Ndolim Itu Yang Paling Penting Itu Kebutuhan Pertama Itu Yang Paling Pokok Bagi Bujang Bagaimana Sebagai Palak Luarga Bagaimana Sebagai Santri Bagaimana Sebagai Guru Bagaimana Sebagai Pegawai Bagaimana Itu Yang penting Itu Bisa Pas Bisa Pas Pokoknya Di dunia Ini Kiasanya Apa Yang Paling Nyaman Di Dunia Apa Giasan Dunia Di Semua Kadang Yang penting Apa Kita Dunia Pokoknya Di Atas Asyirotol Mustakim Itu Di Dunia Bagaimana Kita Yang penting Apa Di Atas Asyirotol Mustakim Kita Di Atas Jalan Yang Lurus Itu Jangan Yang penting Mudah Foya Foya Tua Kaya Raya Mati Masuk Surga Itu Nanti Menghayal Namanya Nanti Menghayal Tapi Yang betul Kita Bagaimana Muda Tua Mati Selalu Di Atas Asyirotol Mustakim Begitu Yang penting Begitu Bagaimana Saya Dimanapun Berada Di Atas Asyirotol Mustakim Di Atas Jalan Yang Lurus Karena Kita Di Dunia Apa Hakikatnya Adalah Apa Di Dunia Ini Hakikatnya Adalah Perjalanan Perjalanan Kita Berapapun Umurnya Di Dunia Perjalanan Maka Enaknya Di Dunia Jangan Enaknya Orang Di Rumah Salah Jadi Kita Mencari Pengertian Enak Di Dunia Itu Enaknya Orang Di Perjalanan Di Orang Di Perjalanan Paling Enak Yang Bagaimana Denny Saya Kamur Banyak Mana Berapa Kilo Kamu Dari Rumah Enggak Kamu Enak Enggak Di Jalan Kesini Enak Enggak Apa Mana Enak Disitu Tidur Bukan Tidur Bukan Makan Makan Bukan Laya Bukan Apa Mana Enak Bisa Berjalan Dengan Lancar Di Jalan Yang Benar Di Dunia Ya Kan Itu Yang Paling Enak Bisa Berjalan Dengan Lancar Di Jalan Benar Itu Yang Paling Enak Di Dunia Tidak Ada Yang Lebih Itu Enaknya Kita Kalau Di Jalan Benar Tapi Enggak Jalan Juga Salah Ya Kan Kita Berjalan Lancar Jalnya Salah Ya Kesesat Namanya Namanya Kesesat Juga Namanya Kesesat Namanya Kesesat Salah Jalan Gulek Lancar Tapi Bukan Jalan Yang Dituju Ya Percuma Memang Lancar Tapi Bukan Jalannya Itu Tujuannya Bukan Itu Itu Banyak Orang Yang Cari Pesugian Lantar Kan Lancar Laris Tapi Itu Bukan Jalannya Walaupun Dia Kaya Raya Ya Gagal Karena Itu Kelancaran Bukan Pada Jalan Yang Benar Karena Pake Pesugian Pake Pesugian Pake Tuyul Kan Juga Lancar Mungkin Kan Lancar Lancar Makannya Untuk Koba Paco Lancar Semua Tapi Sesat Kenapa Tidak Pada Jalan Jalannya Kan Itu Tidak Pada Jalannya Itu Tidak Pada Jalannya Jalan Lancar Pada Jalan Yang Benar Itu Paling Enak Kalau Kita Tidak Jalan Salah Lancar Tidak Pada Jalannya Salah Harus Jalan Lancar Pada Jalannya Makanya Kamu Serang Ini Namanya Kamu Orang Paling Bahagia Kenapa Kamu Sekarang Pada Jalannya Tolabul Ilmi Kan Ashirot Al-Mustakim Yang Penting Kamu Dalam Tolabul Ilmi Berjalan Lancar Itu Yang Paling Bagus Itu Yang Paling Bagus Itu Kita Cari Tidak Lebih Enaknya Ini Ini Paling Enak Sendiri Jalan Lancar Pada Jalan Yang Benar Itu Yang Paling Nyaman Di Dunia Mati Masuk Surga Mati Sampai Rumah Sampai Rumah Jangan Jalan Terus Masuk Rumah Pun Jalan Jalan Masuk Rumah Salam Masuk Rumah Kaki Kanan Masuk Rumah Berdoa Berdoa Ya kan Gitu Masuk Rumah Mendidik Keluarga Kan Gitu Masuk Rumah Mencantai Makan Yang Yang Benar Semuanya Jadikan Jalan Semua Jadikan Jalan Di dunia Itu Namanya Kita Lancar Jadikan Jalan Dan Yang Dia Yang Yang Dirahmati Olehnya Subhanahu Ta'ala Yang Jangan Dolim Tapi Bagaimana Bisa Berjalan Lancar Pada Jalan Yang Benar Itu yang kita mohon setiap sholat Ih dinasyirah tolmus Takim Gimana Bambang Membaca As Bah Hatta yang adil bagaimana Asbah hatta yang adil Yang adil kok Itu namanya Kamu namanya gak adil Itu namanya panatik Yang adil Nah Nah itu namanya adil itu gitu Gak panatik asbah itu terus Panatik Enggak yang adil Itu yang adil bagi rata Agar kita gak dolim Bagi rata Yang guru apalan si jiwetokku Ini hanya panatik Gak boleh panatik Tapi harus yang bijaksana Semua bagi rata Pada tempatnya masing Masing Dalam semua kondisi Nah itu Ya ikhla yang berbahagia Sini bacanya asbahat Sini asbahat Asbahat Asyajarotu Ya kan udah pasangannya kan Ini orang ketiga kan itu Asyajarotu adalah Isimnya Isim asbahat Terus musmirah Khobar Musmirotan Asbahatish Sajarotu Musmirotan Ya Asyajarotu Apa itu Pohon ya Pohon Pohon Mangga Pohon Jambu Ya kan Itu Pohon Jeruk Ya Itu Asbahat Apa asbahat Asbahat Kenapa kok asbahat Bukan batat Kenapa Kenapa kok tidak Batat Asyajarotu Kok asbahat Kenapa kok tidak Amsat Asbahat Karena terjadi cepat Ini Pohonnya cepat berbuah Itu loh maksudnya Kalau Pohonnya lambat Ya Tidak asbahat Kalau lambat Ini Pohonnya Agak anu ini Salah Bibit Jadinya Amsat Jadinya Amsat Asyajarotu Musmirah Jadinya berbuahnya Lambat Ini Bibitnya Ambililah Bagus Sehingga berbuahnya cepat Sehingga apa Sehingga apa Ungkapannya Asbahat Itu kan Asbahat Asyajarotu Musmirotan Ya Gitu Asalnya Asyajarotu Musmirotun Apa asalnya Asyajarotu Musmirotun Pohon ini Berbuah Standar atau Lambat Cepat Berarti Asbahat Ya kan gitu Lambat berarti Amsat Itu kan Amsat Itu kan Beri Amsat Sudah Dimana Mereka Sunnah Ya Ros Al-Muhan Disuna Al-Muhan Disuna Muhtamuna Bi Amalihim Para Insinyur Itu Mereka Muhtamuna Bi Amalihim Mementingkan Pelaksanaan Tugas Tugasnya Pekerjaan Pekerjaannya Nah ini bukan Pagi Bukan Malam Tapi Normanya Kerja Waktu Nduha Waktu Nduha Adha Adha Al-Muhan Disuna Muhtamuna Menjadi Muhtamina Muhtamina Bi Amalihim Muhtamina Bi Amalihim Ya Terus Lanjut Baca Ilham N Pink Gapake Itu Gapake Mix Pake Biar Banteng Suaranya Ini Nyambung Zolla al-amilu mukibban ala amalihi Amsad Assima'u Assama'u Assama'u Mumtiratan Bata' Annajmu Lami'an Ya Ini khuaf Zolla al-amilu mukibban ala Amalih Amsad Assama'u Mumtiratan Bata' Annajmu Lami'an Kapan Apa aslinya Annajmu Annajmu Lami'un Apanya Annajmu Lami'un Bersinar 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 Kapan bersinarnya Ya waktu malam ya kan Kalau bulan ya Kalau bintang di waktu malam Di waktu malam Ya Jadi disitu bata' Batan Najmu Lami'an Jadi bintang itu di waktu malam Bersinar Asama'u Asama'u Mumtiratan Langit menurunkan Hujan Nah disini Biasanya waktu Suri Amsad Asama'u Mumtiratan Kalau pekerja Kapan biasanya capek Siang ya Siang capek Sudah 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 Capek Jadi Tentu lah Alhamilu Mukibhan Alhamilu Kalau di waktu siang pekerja Enggak capek Dicurigai Pak ya Hah Curigai Berarti selama pagi Tak kerja Berarti Cuman Cuman Fingerprint Berarti Yang penting Datang Fingerprint Makanya siang Tidak Enggak capek Masa ada orang kerja Sepagi Enggak capek Itu Ada Berarti Jadi Kamu gak kerja Fingerprint Berarti Ketahuan Makanya Siang-siang Etes Harus tahu Etes Yaitu Cucunya Pak Presiden Etes Cucunya Pak Presiden Namanya Kan Etes Siang-siang Nah iya Jan Jan itu Jan Kan itu kan bagus Itu kan Kata harapan Dalam bahasa Jawa Ya Yang berbahagia Rahimani Itu apa Yang pertama Untuk menunjukkan Waktu Yang kedua Nanti Setelah Ini Kita Cukupkan Subhanak Subhanak Allahumma Rabah Rabih Hamdika Shadu Allah Ilaha Ila Anta Astagfirullah Buhu Ilaik Wahilukalami Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi 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 Alhamdulillahi